Pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat juga mendapat berkah atas event World Superbike 2021 di Sirkuit Mandalika. Sebanyak 25 kiosk UMKM di pintu masuk Grandstand Mandalika ramai diserbu para penonton. Pelaku UMKM di kawasan Sirkuit Mandalika menjajakan beragam produk lokal untuk para penonton, mulai dari kria, makanan dan minuman hingga pakaian. Salah satu pelaku UMKM mengatakan omset penjualannya sejak hari pertama event WSBK meningkat hingga 50 persen. Luar biasa ya peningkatan pendapatan UMKM. Luar biasa berkembang dari hari pertama masih agak sepi karena mungkin hanya masih pre-practice. Kemudian hari kedua kemarin penjualannya langsung naik 5 kali lipat dari hari pertama. Hari ini lumayan sudah setengah dari angka yang kemarin, masih di bawah jam 12 sudah sangat bagus. Kalau omsetnya sendiri, hari pertama kita 4 juta rupiah, kemudian kemarin bisa tembus 20 juta. Dari pagi tadi jam 8-an sampai sekarang kita sudah sekitar 10 juta. Jadi target hari ini bisa closing sekitar 4 juta.